Terima kasih Anda masih bersama Temangun TV. Bagi Anda pecinta kopi, wajib menyimak yang satu ini. Kedai kopi pilihan di Kabupaten Temanggung yang memiliki cita rasa berkualitas. Namanya Kedai Kopi Mak Rijah. Kedai yang sudah berdiri sejak tahun 2019 ini menyajikan berbagai macam menu minuman, mulai dari kopi hingga coklat. Dan bagi Anda yang mencari oleh-oleh berupa bubuk kopi, inilah jawabannya. Selengkapnya kami sajikan dalam Serba Serbi Ramadan. Kopi merupakan salah satu komoditas terkenal di Indonesia, terlebih di Kabupaten Temanggung. Kopi sendiri memiliki cita rasa yang khas dalam setiap bijinya. Pembuatan bubuk kopi dengan berbagai macam tahapan, membuat bubuk kopi juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Di Temanggung, kopi menjadi komoditas unggulan dengan kondisi wilayah di Temanggung yang memiliki jurah hujan cukup bagus, sehingga mampu menghasilkan jenis kopi terbaik. Di wilayah Temanggung sendiri terdapat dua jenis kopi, yaitu kopi robusta dan arabica. Seperti salah satu kedai kopi di Temanggung ini, namanya Mak Rijah Coffee & Rostery. Kedai kopi yang sudah berdiri sejak tahun 2019 ini, dirintis oleh seorang anak muda bernama Ardi. Bermula dari seorang karyawan swasta dan memiliki keinginan berpenghasilan yang lebih dari pekerjaan sebelumnya, Ardi bertekad membuka usaha kedai kopi ini. Dengan modal memiliki kebun kopi sendiri, Ardi membuat usaha Mak Rijah Coffee & Rostery. Awal mulanya, sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di luar Temanggung, kemudian di 2019 itu ada keinginan untuk kembali ke Temanggung. Pada dasarnya sih, simple, saya ingin pulang namun mempengen punya penghasilan yang setidaknya bisa sama dengan pekerjaan sebelumnya. Otomatis yang dalam benak saya waktu itu, mau nggak mau ya berwirausaha. Kemudian kenapa memilih kopi, kebetulan di keluarga besar kami dari Mak Rijah, itu mempunyai kebun kopi Robusta, yang lokasinya di Dusun Beraman Timur, Desa Jambon, Kecamatan Gemawang. Nah, pada saat itu, bebarengan dengan panen raya Robusta, kemudian akhirnya saya memutuskan konsultasi kepada keluarga, Pak, Bu, gimana kalau kebun ini saya rawat, kemudian saya jadikan tempat usaha. Kedai kopi milik Ardi ini juga memiliki keunikan tersendiri. Di tengah nama kedai kopi dengan menggunakan makna modern, Ardi memilih untuk memberi nama Mak Rijah Kofi and Roastery sebagai warisan turun-temurun dari neneknya. Kalau cerita singkatnya, kita juga ada di produk. Jadi kurang lebih, jadi yang punya kebun kopi Robustanya, itu namanya Rijah. Itu Mbah saya, Mbah Putri. Jadi yang punya kebun, awalnya dulu nggak ada niatan sama sekali sampai akhirnya jadi kedai kopi. Jadi memang awal mula saya buka itu pengen jadi prosesor kopi Robusta. Makanya awalnya itu Mak Rijah. Terus kita di 2020, kita ubah jadi lebih umum, jadinya Mak Rijah Kofi and Roastery. Biji kopi yang memiliki cita rasa khas ini membutuhkan pengolahan yang panjang. Dibulai dari tahap penanaman biji yang harus diperhatikan, biji yang siap dipanen atau petik merah. Proses pengolahan selanjutnya seperti natural process, giling basah, honey process hingga menjadi green bean. Atau beras kopi hingga siap digiling menjadi pupuk kopi dan disajikan. Pastinya prosesnya sangat panjang. Yang pertama dari sisi petani, itu ketika dikebun, merawat, kemudian memberikan pupuk dan segala macam. Kemudian akhirnya panen. Panen itu kita ambil yang benar-benar petik merah. Jadi yang merah-merahnya kita ambil. Kemudian dijadikan proses namanya specialty coffee. Prosesnya kalau umumnya sih ada empat. Ada natural process, kemudian full wash atau giling basah, honey process, atau kalau dulu mungkin bilangnya wine process. Tapi pada akhirnya sekarang sudah sangat berkembang. Ada yang namanya laksik, ada yang namanya yeast, penambahan yeast, kemudian ada lagi carbonic meseration dan segala macam. Setelah itu diproses, prosesnya kurang lebih, ya kalau dirobusta sekitar 30 sampai 45 hari. Kemudian jadilah namanya green bean atau beras kopi. Nah itu yang bahan baku yang kita sebagai roaster akan kita olah. Menjadikan roast bean ataupun kopi bubuk. Jadi saya kira proses petani dan prosesor selesai. Kemudian lanjut ke roaster. Roaster setelah green bean-nya datang, dia akan mengkurasi dengan salah satunya sampling untuk profile roasting yang akan diterapkan. Contohnya produknya, jadi ini ya. Ini produk khusus untuk kopi filter ataupun kopi tubruk. Nah ini kalau jadikan espresso base yang teman-teman biasanya untuk teman-teman barista untuk kopi susu, itu agak kurang. Nah itu sisi PR-nya, sisi roaster. Jadi roaster akan membuat roast plan masing-masing. Kemudian sampailah ke kedai, nanti barista kami yang akan mengolah untuk menjadikan sebuah secakir kopi. Bagi pemirsa yang penasaran seperti apa cita rasa kopi di Ma'rija Coffee & Roastery, Anda bisa berkunjung ke kedai Ma'rija Coffee & Roastery yang terletak di depan RSUD Temanggu, Jalan Gajah Mada, Wali Telon Temanggu. Atau Anda yang ingin membeli bubuk kopi olahan dari Ma'rija Coffee & Roastery, secara online juga bisa mengunjungi marketplace dan media sosial Instagram Ma'rija Coffee & Roastery. Tip Liputan Temanggung TV Terima kasih. At-tapet. Terima kasih. Terima kasih.